Disitu saya kan masih banyak aset. Ruko yang ditambun saya jual ya. Saya gabungkan kembali tapi dapet ruko lagi. Tapi kan dua ruko jadi satu. Halo Pedikers. Ada yang tau gak dengan dua orang tadi? Nah, bagi kamu yang beranjak dewasa di tahun 90-an sampai 2000, harusnya tau dong siapa kedua pelawak ini? Jadi mereka itu, Kadir Doyok, anggota Strimulat yang acaranya ngehits banget di tahun 1980-an. Lama tadi sorot oleh kamera, ternyata nasib Kadir Doyok jauh berubah dari yang dulu. Langsung saja kita simak tayangan berikut. Yuk kita bongkar! Nama Kadir Doyok bukanlah pertama kali mengasih dunia per televisi yang Indonesia. Padahal pria ini memiliki nama lengkap Mubarak dan Sudarmaji. 37 tahun berkarir sebagai publik figur, Kadir Doyok adalah dua orang pelawak yang susah dipisahkan. Karakter dan lawakannya di atas panggung memang pas dan cocok untuk disandingkan di berbagai acara TV. Karena duit pelawak ini selalu membuat penonton terhibur yang membuat ia dikenal oleh masyarakat ulas. Tapi sosok Kadir lebih dulu terujung di panggung hiburan. Ya, awal karir dari pria berusia 70 tahun ini bergabung ke grup Sirimulat di tahun 1970-an. Namun wajah Kadir baru hadir di layar kaca ketika ikut berperan di film Cintaku di Rumah Susut yang rilis pada tahun 1987 lalu. Meski Kadir lebih dulu mengawali karir di tanah air, ternyata sosok Doyoklah yang pertama kali hadir dalam pembuatan film. Semua karena Gina adalah judul film pertama yang dibintangi oleh Doyok. Dan di film Cintaku di Rumah Susut menjadi awal duet bagi Kadir Doyok di layar kaca. Hampir 30 judul film telah dilakoni oleh pelawak ini dan Kadir Doyok juga bermain di beberapa sinetra. Sebelumnya, Bidikiris pernah denger gak film Kanan Kiri Oke? Ya, Kanan Kiri Oke menjadi masa-masa di mana Kadir Doyok tenar di kalangan para artis tanah air. Saking ngingitnya film Kanan Kiri Oke rilis sampai tiga priode lho, bisa dibilang di tahun 1989 dan 1990. Kanan Kiri Oke menjadi film yang banyak digandrungi oleh masyarakat tanah air. Selain Kanan Kiri Oke, Kadir Doyok masih memiliki banyak judul film lainnya yang juga sempat trending di Indonesia. Menjadi seorang artis, ada-ada saja sumber cuan yang kita terima. Ya, tak cuma dari film, sinetron dan iklan saja. Namun semakin bertambahnya umur, karir para artis senior tentu akan digulir oleh pendatang baru. Misalnya, Kadir Doyok di isiannya menginjak 70 tahun. Kita sudah jarang sekali melihat wajah pelawak ini di layar kaca. Namun sebelum masuk ke hari-hari tua, Kadir Doyok telah memikirkan itu semua. Pelawak yang mengandalkan jualan soto kudusnya, karena sempat vakum 5 tahun di panggung hiburan, akibat diserang penyakit jantung. Tapi siapa yang menduga, bisnis kuliner dari Kadir masih berlanjut sampai sekarang. Dan dari sini, Kadir serta keluarga bisa bertahan hidup. Nah, beda cerita dengan partner satu panggungnya. Doyok sempat menghebohkan media internet dengan keihidup mewahnya di negeri Paman Sam. Wah, apa iya? Dilansir dari laman detik.com, Doyok sempat diberitakan bergelimang harta. Hingga foto-foto pelawak bersih 67 tahun, di LA kala itu viral di sosial media. Karena Doyok berpuasa dengan latar mobil mewah berwarna putih dan sebuah pesawat pribadi. Ternyata berita yang beredar luas di tahun 2019 mengenai hidup mewah Doyok di Amerika Serikat. Hanyalah hoax, big digers. Mengutip dari laman liputan 6.com, Doyok tidak tinggal di Amerika Serikat. Melainkan, ia cuma diajak oleh teman-temannya untuk staycation. Soal mobil dan pesawat pribadi itu bukan miliknya. Tapi Doyok berkata, waktu di Amerika, latar yang diambil memang bagus-bagus. Masa sih saya foto di belakang kuburan? Meski begitu, Doyok memiliki hunian yang cukup mewah. Jadi saat Kadir berkunjung ke rumah koncol lawasnya itu, bisa kita lihat desain rumah Doyok menarik dengan corak berwarna putih dan diisi perabotan lainnya. Saat Kadir di dalam rumah, aku baru nge-bedigers. Ternyata rumah Doyok bertingkat 2 karena ada sebuah tangga pas di belakang Kadir. Lalu bagaimana kondisi dari keluarga Kadir? Jadi saat hadir di podcast jadi call booster beberapa hari yang lalu, Kadir Doyok sempat menceritakan kehidupannya. Ternyata selama Indonesia terdampak pandemi COVID-19, Kadir Doyok tak mendapat job. Meski Kadir Doyok manggung, upaya yang didapat tak seperti dulu lagi. Hanya 20% saja. Itu pun cukup untuk keluarga dan biasa hari-hari di rumah. Boleh lah. Tapi kan penghasilan itu udah tinggal 20% dari yang dulu. 20% itu hanya bisa untuk kebutuhan keluarga. Bahkan Kadir sempat mengalami masalah ekonomi dengan berkurangnya job. Malahan di waktu itu masih normal, tidak ada virus COVID-19. Kadir mengaku demi keberlangsungan hidup keluarga, perlahan yang menjual aset-asetnya. Kadang-kadang terus apa ya, mau tidak mau, aset itu yang dijual. Jual pelan-pelan. Aset itu lagi yang dijual lagi. Dan yang lebih parahnya lagi, Kadir terpaksa menjual rumahnya sampai tiga kali. Ini dilakukan oleh Kadir, saatnya jatuh sakit jantung dan tak bisa manggung lagi. Bayangkan, uang hasil jualan satu rumah tak sampai setahun. Demi membiayai keluarga dan sebagainya. Wah. Yang tiga udah selesai. Saya ini ngalami, Dad. Ngalami dong? Duh! Saya itu sudah jual rumah tiga kali, Pak. Serius dong? Serius! Makanya waktu terkenal, asetnya dikumpulin. Tapi sekarang, ekonomi Kadir sudah agak membaik. Meski sepi panggilan melawak, melawak ini tetap mempunyai sampingan di bisnis otak kudusnya itu. ketemu. Sih 2